Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 17. Yesus di dalam kemuliaannya. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes, saudaranya, ke puncak sebuah bukit yang tinggi dan sunyi. Ketika mereka sedang memandang dia, wajahnya menjadi bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba terlihat Musa dan Elia, dan mereka bercakap-cakap dengan dia. Petrus berkata, Tuhan, kita senang sekali dapat berada di sini. Jika Tuhan mau, saya akan membuatkan tiga buah pondok, sebuah untuk Tuhan, sebuah untuk Musa, dan sebuah untuk Elia. Sementara ia berkata demikian, Awan yang terang turun menaungi mereka, dan suatu suara dari dalam awan itu berkata, Inilah anakku yang kukasihi. Aku sangat berkenan akan dia. Taatilah dia. Mendengar itu, para murid jatuh tersungkur. Mereka sangat ketakutan. Yesus menghampiri dan menyentuh mereka serta berkata, Bangunlah, jangan takut. Dan ketika mereka menengadah, hanya Yesuslah yang ada bersama dengan mereka. Ketika mereka sedang menuruni bukit itu, Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang baru saja mereka lihat, sampai setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Murid-murid bertanya, Mengapa para pemimpin Yahudi selalu mengatakan bahwa Elia harus kembali sebelum Mesias datang? Mereka benar, jawab Yesus. Elia harus datang dan membereskan segala sesuatu. Bahkan sebenarnya, ia sudah datang. Tetapi, orang tidak mengakuinya. Malah banyak yang memperlakukan dia dengan semena-mena. Dan aku, Mesias, juga akan menderita dalam tangan mereka. Lalu para murid menyadari bahwa ia sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika mereka sampai di kaki bukit, banyak sekali orang sedang menantikan mereka. Seorang laki-laki menghampiri, berlutut di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, kasihanilah anak saya yang laki-laki. Ia sakit ayan dan sangat menderita karena ia sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air. Saya sudah membawanya kepada murid-murid Tuhan. Tetapi, mereka tidak dapat menyembuhkan dia. Yesus menjawab, Kalian bangsa yang keras kepala dan kurang beriman. Berapa lama lagi aku harus bersabar menghadapi kalian? Bawalah anak itu kepadaku. Bawalah anak itu kepadaku. Lalu, Yesus menghardik roh jahat yang ada di dalam anak laki-laki itu dan roh itu pun meninggalkan dia. Dan sejak saat itu, anak itu sembuh. Kemudian, secara diam-diam, para murid bertanya kepada Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Sebab kalian kurang beriman, kata Yesus kepada mereka. Karena jika kalian mempunyai iman yang sebesar biji sesawi sekalipun, kalian akan dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah. Maka gunung ini pun akan pindah. Tidak akan ada yang mustahil bagi kalian. Tetapi, memang roh jahat semacam itu tidak dapat diusir tanpa berdoa dan berpuasa. Pada suatu hari, ketika mereka sedang berada di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, Aku akan dikhianati dan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang akan membunuh aku. Tetapi, tiga hari kemudian, Aku akan dihidupkan kembali. Hati para murid dipenuhi dengan rasa sedih dan takut. Ketika mereka tiba di Kapernaum, pemungut pajak baik Allah menghampiri Petrus dan bertanya, Apakah gurumu tidak membayar pajak? Tentu saja ia membayar, jawab Petrus. Lalu ia masuk ke dalam untuk membicarakan hal itu dengan Yesus. Tetapi, sebelum ia mendapat kesempatan untuk berkata-kata, Yesus bertanya kepadanya, Petrus, menurut pendapatmu, apakah raja-raja memungut upeti dari rakyatnya sendiri atau dari orang-orang asing yang dijajahnya? dari orang-orang asing, jawab Petrus. Jika demikian, kata Yesus, rakyat sendiri bebas. Tetapi, kita tidak mau menyinggung perasaan mereka. karena itu, pergilah mengail ke pantai. Bukalah mulut ikan pertama yang kau tangkap. Engkau akan menemukan sebuah mata uang yang cukup untuk membayar pajak kita berdua. Ambilah uang itu dan bayarkan kepada mereka. selamat menikmati.